Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dalam video kali ini saya akan membuat tutorial atau cara penginstalan Xiaomi EU atau custom room Xiaomi EU di HP Xiaomi 12D aka Plato nah jadi disini saya mau install Xiaomi EU HyperOS yang terbaru di HP Xiaomi 12D caranya disini kalian harus mengikuti tutorial yang saya buat nah jadi yang pertama-tama kalian HPnya harus sudah unlock bootloader atau UBL jika belum kalian bisa mengikuti tutorial video di video saya sebelumnya nah disini kalian aktifkan opsi pengembang USB debugging juga lalu kalian cek nah disini sudah terbuka artinya ini sudah UBL lalu kalian tinggal eksekusi install Xiaomi EU nya perlu diketahui bahwa Xiaomi EU ini apalagi yang di HyperOS ini versinya adalah berbayar jadi kalian harus donasi saya sudah donasi di grup atau channel grup di telegram nanti saya sertakan di link video kalian bisa donasi lalu nanti kalian akan mendapatkan room atau file dari Xiaomi EU di HyperOS 12D cara ini cara penginstalan ini biasanya juga sama seperti di HP Xiaomi yang lainnya karena ini metode terbaru jadi bisa via TWRP dan juga via JMD karena disini saya tidak menginstal TWRP maka menggunakan versi JMD oke langsung saja kita ke tampilan laptop atau PC kalian oke kita ke tampilan laptop atau PC nah disini saya sudah mendownload file nya Xiaomi EU nah lalu kalian ekstrak saja seperti ini ekstrak here nah kalian tunggu prosesnya hingga selesai saya skip dulu ya oke proses sudah selesai untuk pengekstrakannya nah disini ada banyak file untuk cara installnya yaitu kalian pilih install and format data ini nah jadi disini ada install upgrade ini fungsinya adalah untuk update dari versi yang sama apabila ada pembaruan maka kalian cukup menggunakan file ini atau cara menginstalnya pakai file yang Windows install upgrade nah disini karena saya pertama kali install Xiaomi HyperOS nya disini saya menggunakan Windows install and format data oke langsung saja kita masukkan HP nya yaitu ke mode Facebook kita matikan terlebih dahulu kita masuk ke mode Facebook tekan tombol volume bawah dan power secara bersamaan atau volume bawah dulu lalu kalian tahan masuk ke mode Facebook nah disini sudah masuk mode Facebook nya saya balik ya karena USB nya disini kurang panjang oke sekarang kita tancapkan koneksikan di laptop atau PC kalian nah disini sudah terdeteksi sekarang kita buka Windows install and format datanya run anyway nah disini ada pilihan do you agree ye atau n kalian pilih ye lalu kalian pilih enter nah disini proses penginstalan sedang berjalan kalian tunggu prosesnya hingga selesai cara ini sudah tidak ada klik-klik lagi tinggal tunggu saja nanti prosesnya kalau sudah selesai maka tampilan dari HP nya akan reboot ke menu setup wizard nya dengan sendirinya jika sudah selesai maka secara otomatis akan melakukan proses restart oke saya skip terlebih dahulu karena prosesnya ini agak lama sekitar kurang lebih 5 sampai 10 menitan nggak sampai kalau 10 menit 5 menitan lebih sepertinya oke proses sudah selesai nah disini sudah melakukan booting secara otomatis jadi kalau tandanya seperti ini maka proses penginstalan sudah berhasil nah seperti ini kita cabut saja nggak masalah kita tunggu prosesnya hingga selesai saya skip dulu untuk setup wizard nya nah sudah masuk setup wizard sekarang kita pilih seperti ini kita lewati saja biar cepat ya selamat menikmati selamat menikmati pilih jangan saling pilih jangan saling nah disini saya lewati biar cepat setuju nah disini saya pilih iklan disini juga sudah secara otomatis mati langsung saja seperti ini oh iya ini saya saya pilih lajik aplikasi biar ringkas saya pilih saya pilih gestur pengaturan sudah selesai nah seperti inilah tampilan dari Xiaomi EU atau custom ROM Xiaomi EU di Xiaomi 12D yang menggunakan ROM HyperOS nah sekarang kita cek nah disini sudah terlihat Xiaomi HyperOS nah info detilnya nah disini untuk kernel nya nah ini lalu untuk yang lainnya kita cek nah disini bahasa Indonesia nya ada nah jadi aman kemudian untuk kustomisasi kustomisasi disini seperti biasa untuk kustomisasi EU ini enggak begitu ada atau hanya sedikit saja contoh disini di navigasi nah hanya ada show LTE icon atau 4G seperti ini tempat ini nah ini seperti biasa ini seperti biasa kita ada double tap to lock screen kemudian susunan layar biasanya banyak jangan tampilkan text juga ada navigasi juga ada kita cek apa lagi ya tema nah biasanya karena saya suka kontak anti tema kita cek apakah ada import menu import tersedia kita coba cari tema di global apakah ada nah ternyata ini menggunakan server China ya jadi buat kalian yang menggunakan room ini nah biasanya disini kadang tembus kadang tidak jadi karena ini pakai server China tapi enggak masalah oke untuk kustomisasi yang lainnya disini kita coba aktifkan oh kita tes dulu kameranya ya apakah aman nah disini aman nah disini aman untuk video kita coba apakah patah patah kita coba kita coba aman juga kita coba layar kunci nah ini juga ada ketuk dua kali untuk bangunkan dan matikan power akses menu juga sudah ada widget nah ini sepertinya format lama kalau di HP OS tidak seperti ini tapi enggak masalah karena masih bisa diakali dengan tema nah ini juga ada aman ya oke seperti itulah tampilan dari custom room Xiaomi EU di HP Xiaomi 12T nah jadi jika kalian berminat untuk menginstallnya kalian bisa donasi terlebih dahulu sekian dulu untuk tutorial kali ini jika kalian suka kalian bisa klik tombol like jika kalian ingin bantu channel ini agar lebih berkembang kalian bisa klik tombol subscribe dan jangan lupa share buat kalian yang ingin tanya-tanya kalian bisa ketik di kolom komentar jumpa lagi di video saya selanjutnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati